oke teman teman balik lagi di channel youtube anak agung dui arsana kita ada tv konka ini led ukurannya ini berapa inch nih ukurannya 24 inch dan ini rusaknya dia mati total sudah dicolokin ke listrik tapi gak ada nyala indikator sama sekali lampu led gak nyala dan langsung aja kita bongkar dan lihat bagaimana kondisi di dalamnya oke oke tv konka ini belum pernah dibongkar dilihat dari segel konkanya kayaknya konka aku tau tv tabung deh ya no ya obeng yang besar pake sekarang udah beralih ke digital jadi ada tv led jadi ada beberapa baut lumayan banyak ini 1 2 3 4 5 6 7 lapungku banyak sekali di pinggirannya aja banyak di tengah juga ada jadi teman teman untuk membuka baut itu disarankan menggunakan obeng yang ada magnetnya jadi kalau gak ada magnetnya itu agak agak susah jadi pada saat kita buka bautnya masih di dalam jadi harus beli obeng yang ada magnetnya jadi harus beli obeng yang ada magnetnya yang merah itu ada yang merah itu ada tapi sudah lemah jadi sweet kali ke oke le putih kulitmu di kameraku kakinya kita lepas bukan botol bukan botol nah peralatannya dodo lengkap banget wih wih harus romantis ya harus romantis kok mesinnya nyangklo brengsek ada baut masuk brengsek ya so sweet kali balik wih kenapa nih ini kok bosong kita buka dulu kita balik kok jelas lah gak bisa orang masih di baut congkel juga ada yang aneh gak ada coba kita ukur dioda-diodanya konselet apa enggak akumeter dioda yang besar ini kok keterbakar maksudnya eh bosong aman aman gak sih aman ya sekarang ukur tegangan aja lebih baik apa itu kok hitam kok hitam kok gosong kiprok output aman fiusnya aman fius aman aman apa itu aman mosfet aman cek tegangan dulu cek tegangan batuk paji patuk ya cek tegangan dulu nah teman-teman jadi disini di mainboard yang plus power supply ini kita curiga karena ada apa ya warna PCB yang agak gosong pertama kita cek dulu tegangan 12V nya di di dioda yang besar ini jadi dioda ini outputnya disana harusnya ada tegangan 12V kita coba ukur dulu nyalain TV ya ya TV nya nah ini biarin udah udah kita ukur satu di ground satu di dioda 12V ada terus selanjutnya kita ukur tegangan 5V tegangan 5V ada di terminal sini nob air nob netas keringatan nah tegangan 5V itu tidak muncul sama sekali mati nah tegangan 5V gak ada tegangan 12V gak ada 12V ada 5V yang gak ada nah tegangan 5V biasanya dia pakai step down switching ciri-cirinya ada induktor induktor yang di drive pakai IC nah ini IC nya induktornya ini diodanya kan gitu terus gak gak ada tegangan output 5V kita coba suntikan tegangan pakai power supply variable disini kita setel 5V di 1A dan kita jumper ini kita hidupkan TV belum kita nyalain temen-temen jangan dinyalain baru 5V nya aja indikatornya sudah langsung nyala ya coba TV dicolokin TV sudah dicolokin artinya 12V ada 5V nya disuplai menggunakan port supply ini kita coba nyalakan eh belum hidup dan backlight menyala TV menyala nah berarti gimana cabut semua oke berarti gimana berarti IC yang itu sudah tidak berfungsi mengeluarkan tegangan 5V ya nah IC nya itu tipenya apa kebetulan kita gak punya IC nya sehingga kita boleh ganti IC tersebut dengan rangkaian switching regulator step down teman-teman kita beli dulu nah disini kita beli regulator switching seperti ini yang akan kita cangkokin ke mesin ini karena IC nya kita tidak punya kita bisa ganti pakai model seperti ini nah teman-teman ini regulator switching nya tipe IC nya beda tapi fungsinya sama jadi gak apa-apa tapi yang jelas teman-teman kalau sudah pasang disini bagian input kita solder ke 12V bagian output nya kita solder ke pin 5V yang tadi tapi sebelum digunakan ini harus di setel trim port nya ini harus di setel biar output tegangannya itu menjadi 5V gitu ini kita puter setel biar tegangannya turun jadi 5V ini baru jadi 9V ini kita puter biar jadi 5V nah ini 7V 6V 5,3 5,2 oke 5,1 sudah cukup jadi siap dipakai nah teman-teman yang mau beli regulator pengganti ini untuk IC yang tadi rusak itu bisa hubungi nomor whatsapp yang ada di keterangan video nah ini teman-teman sebelum kita masang regulator switching nya IC aslinya itu harus dicopot dulu ya biar nanti gak bikin konslet kabel 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 merah menggantung kan nah teman-teman kita canggok ini posisi mesinnya terbalik karena kenapa karena disini juga sudah ada jalur 12V nya ada disini terus jalur 5V nya ini ada 5V oke atau di konektor ini 5V juga bisa jadi input nya kita soldering kesini modul switching nya output nya pasang kesini oke penop penop eka dah pulang nih apa ada orderan nanti malam cepet nop cepet nop berpacu dengan waktu karena sudah jam pulang kantor bukan kantor sih sebenarnya kos-kosan kos-kosan maksudnya biar serem aja bilang kantor jadi teman-teman sebenarnya harus diganti dengan tipe IC yang sama tapi kalau di daerah teman-teman gak ada IC tersebut teman-teman masih bisa mengakali dengan menggantinya ke modul yang sama fungsinya walaupun tipe IC nya beda tapi fungsinya sama yaitu untuk menurunkan tegangan dari 12V ke 5V bisa aja dipakai sekarang kita coba nyalakan langsung aja pasang layarnya groundnya jadi satu ntar lu pasang lu bautnya cepat-cepat mau dapet uang aja ini bapak satu oke agak lambat teman-teman karena disini bautnya banyak banget mau bautin eh kenapa gak tau apa ditanya mau bautin mesin aja banyak banget bautnya jangan lupa kabel panelnya kita pasang semoga aja layarnya gak 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 rusak gambarnya karena biasanya kita perbaikin mati total sudah nyala layarnya yang rusak oke kita tes gini gini tadi yang mana yang bawahnya power oh tadi iya tombolnya juga rusak oke teman-teman sudah menyala TV-nya layarnya tidak rusak nah jadi yang bikin dia tadi gak nyala itu regulatornya ya oke sudah bagus oke terima kasih sudah menyaksikan vlog kita hari ini kita pergi karena ship 2 sudah datang ship 2 ship 2 nya sudah datang oke teman-teman terima kasih sampai jumpa